Halo, selamat siang. Saya Eginas Yusloyola. Saya mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang. Saya program studi pendidikan fisika dan saya semester 6. Di sini saya akan memperjelaskan materi tentang pembangkit sinar X. Baik, mungkin sebelumnya kita sudah mendengarkan materi tentang bagaimana difraksi sinar X. Lalu mungkin sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana tentang sejarah penemuan tentang sinar X. Di situ ada sebuah penelitian tentang sinar katoda. Jadi dalam sinar katoda ini ada elektron-elektron yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana tentang difraksi sinar X atau X-ray. Yang seperti kita ketahui bahwa difraksi sinar X itu merupakan salah satu metode karakteristik standar yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa-fasa yang ada pada sebuah material. Nah, sinar X ini merupakan, teman-teman perlu harus tahu bahwa sinar X ini merupakan ada sebuah radiasi gelombang elektromagnetik. Ingat, radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik itu seperti apa? Maka kita akan lihat pada materi tentang kali ini. Untuk radiasi elektromagnetik, gelombang elektromagnetik ada yang namanya gelombang elektromagnetik transversal. Nah, dengan gelombang elektromagnetik transversal ini dari daerah yang panjang gelombangnya 0,1 sampai dengan 1000 Armstrong. Nah, dari nilai ini yang terdiri dari partikel-partikel itu tidak bermuatan sama sekali. Nah, pada saat partikel tidak bermuatan itu akan diserap atau dihamburkan oleh sebuah atom. Nah, inilah yang pada akhirnya dapat menginformasikan fasa-fasa yang ada pada sebuah material. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana materi tentang pembangkit sinar X itu sendiri. Oke? Baik, untuk berkas sinar X yang mengenai bidang kristal tertentu akan dihamburkan sudut difraksi yang dihasilkan. Nah, dapat ditentu struktur kristal dan jarak antara bidang kristal difraksi berdasarkan ada yang namanya hukum break. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana itu hukum break. Oke? Baik, dalam materi pembangkit sinar X ada yang namanya hukum break. Nah, dalam hukum break ini dia menyatakan bahwa ada seberkar sinar X yang mengenai suatu kristal, maka berkas ini akan didifraksi oleh bidang atom dalam kristal tersebut. Nah, siangat terjadinya difraksi ini bergantung pada panjang gelombang sinar X. Atau biasa kita disebut kalau panjang gelombang itu disimpulkan dengan lambda. Nah, jarak antara bidang atom-atom D dan sulut berkas datang theta. Oke? Oke, baik teman-teman. Kita juga akan melihat pola puncak difraksi sinar X. Nah, dalam pola puncak difraksi sinar X ini dia dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana struktur material dengan mengukur besarnya intensitas yang dipancarkan. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman kita akan menyaksikan bagaimana materi tentang pembangkit sinar X. Oke? Baik, teman-teman. Untuk pembangkit sinar X atau biasa kita disebut dengan produksi sinar X. Nah, dalam sinar X ini dihasilkan dari penembakan target atau biasa kita sebut dengan logam anoda oleh elektron yang berenergi tinggi yang berasal dari hasil pemanasan filamen dari tabur sinar X itu sendiri atau biasa kita sebut dengan ronggen. Oke? Nah, dalam tabung sinar X itu terdiri atas empat komponen utama. Nah, teman-teman ini yang harus perlu ketahui bahwa yang pertama ada namanya filamen atau katoda yang berperan sebagai sumber elektron, ruang vakum sebagai pembebas hambatan, target sebagai anoda, dan sumber tegangan. Untuk dapat menghasilkan sinar X ini, jadi ada logam yang digunakan sebagai target harus memiliki titik leleh tinggi dengan nomor atom Z yang tinggi agar tumbukannya lebih efektif. Nah, ada pun logam-logam itu yang dimaksud di sini adalah sebagai target anoda, yaitu ada CU, ada CR, ada FE, ada CO, ada MO, dan AG. Oke, oke teman-teman, untuk mengetahui bagaimana skema tabung sinar X itu, maka di sini saya menggunakan salah satu media alat membantu yaitu laptop. Oke, baik, di sini ada skema tabung sinar X, dapat dilihat pada gambar ini. Di sini ada, ditunjukkan pada filamen, nah ini namanya filamen ya teman-teman, lalu ini elektroda pentrokus, lalu di sini ada gelas pembungkus terevapuasi. Ini ya teman-teman bisa lihat arah anak panahnya, lalu di sini ada sinar X yang datang, lalu di sini target logam. Jadi, teman-teman perlu tahu bahwa dari target logam ini ada datangnya sinar X, lalu sinar X ini melewati, ada namanya elektron pemfokus ini, dan ada namanya filamen. Nah, setelah itu baru dia akan kembali lagi. Oke? Nah, setelah kita melihat skema tabung sinar X tadi, kita juga harus mengetahui bahwa sinar X itu dapat pula berbentuk melalui proses perpindahan elektron suatu atom dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rentah. Adanya tingkat-tingkat energi dalam atom dapat digunakan untuk menerangkan terjadinya spektrum sinar X suatu atom. Nah, untuk spektrum sinar X suatu atom, karena di setiap jenis atom ini memiliki tingkat-tingkat energi elektron yang berbeda-beda, maka sinar X itu dapat berbentuk dari proses yang ada yang namanya karakteristik sinar X. Nah, seperti apa karakteristik sinar X itu? Karakteristik sinar X itu terjadi karena adanya elektron yang berada pada kulit K terionisasi sehingga terpental keluar. Maksudnya di sini bahwa jika elektron itu berada pada kulit K, maka ketika sinar X itu datang, maka kulit K itu terionisasi sehingga ada yang namanya elektron itu terpental atau berpindah. Lalu, kekosongan kulit K ini apabila segera diisi elektron dari kulit di luarnya. Nah, jika kekosongan itu diisi oleh elektron, maka dari kulit M akan dipancarkan karakteristik sinar X, K, beta, dan seterusnya. Oke, teman-teman, itu saja materi tentang pembangkit sinar X atau produksi sinar X yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang telah menonton materi tentang pembangkit sinar X ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit diri, saya Ignatius Loyola, NIMS 16117020. Oke.